Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Yansan Teofilos Kali ini kita akan melanjutkan video part yang kedua mengenai pembahasan tentang assembly kalau di video yang pertama itu kita fokus membahas salah satu metode permanent joint assembly yang disebut dengan welding atau pengelasan di video yang part kedua ini kita akan membahas metode sisanya selain welding yang termasuk ke dalam perakitan kita langsung mulai perkuliahannya pada permulaan saya akan membahas metode permanent joint yang lainnya selain welding yaitu brazing, soldering, dan juga adhesive bonding kita awalnya dari pembahasan brazing brazing merupakan metode permanent joint yang prinsip kerjanya sebenarnya sama atau mirip seperti welding yaitu kita melelehkan material lalu lalehan itu kita pakai untuk menempelkan dua atau lebih benda kerja hanya saja pada brazing material yang menjadi base, yang menjadi benda kerja yang kita sambungkan itu tidak kita lelehkan sama sekali yang kita lelehkan hanya filler materialnya saja jadi kita lelehkan filler materialnya lalu kita dekatkan benda kerjanya yang mau kita gabungkan lalu kita lelehkan si filler material itu untuk masuk ke celah-celah kecil diantara kedua komponen tersebut filler material yang meleleh tadi akan masuk ke ruang-ruang kecil tersebut dan akan melingkupi celah-celah tersebut kita mengenal dengan istilahnya peristiwa kapilaritas yaitu peristiwa perambatan zat cair di dalam sebuah ruang kecil atau dulu waktu SMA taunya pipa kapiler gitu ya dimana perambatan ini disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan kohesi gaya tarik-menarik antar material yang berbeda dan juga sama secara berkesinambungan sehingga zat cair tersebut bisa merambat nah prinsip perambatan zat cair di celah kecil itu dimanfaatkan oleh brazing sehingga filler metal yang tadi sudah dilelehkan molten filler metal tersebut akan masuk ke celah-celah kecil mengisi ruang diantara komponen yang satu dan yang kedua lalu kita tunggu menjadi solid sehingga kedua komponen atau lebih tersebut bisa menempel dimana yang membantu, yang memfasiatasi komponen-komponen tersebut menempel adalah filler metal tersebut yang kita lelehkan dan mengalir di sepanjang celah-celah yang ada nah pada proses brazing karena kita tidak melelehkan si base metal maka kita harus pastikan bahwa proses pemanasan yang dilakukan itu tidak melebihi melting point dari base metalnya maka seringkali filler metal yang digunakan untuk proses dari brazing ini merupakan filler metal yang bisa dari bahan yang berbeda maupun material yang sama tapi dicampur dengan bahan lain supaya bisa menurunkan melting pointnya tujuannya adalah ketika kita lakukan proses brazing seperti contohnya pada di bawah ini kita bisa melelehkan si filler materialnya tanpa melelehkan base metalnya berdasarkan cara kerjanya terdapat beberapa keuntungan dari proses brazing dibandingkan dengan metode yang lain yang pertama semua jenis metal dapat digabungkan termasuk ketika kita mau menggabungkan dua atau lebih komponen dengan jenis atau material yang berbeda kalau pada welding kita punya keterbatasan ketika kita mau menggabungkan dua jenis material yang berbeda takutnya ada ketika berfusi maka ada sifat material atau material properties yang tidak kita harapkan yang diakibatkan oleh karena fusi antara dua atau lebih material yang berbeda tersebut sedangkan pada brazing karena kita tidak melelehkan karena tidak ada fusi antara beberapa material yang bergabung maka prosesnya bisa lebih fleksibel untuk jenis material yang berbeda-beda lalu proses brazing juga cukup cepat sehingga brazing ini juga banyak digunakan untuk mass production tentunya metode ini juga bisa menggunakan beberapa jenis joints sekaligus tidak hanya terpaku pada satu jenis joints lalu brazing juga bisa digunakan untuk benda-benda atau komponen-komponen yang sangat tipis yang mungkin kalau kita pakai welding kita cukup kesulitan untuk menggabungkan untuk mencari permukaan kontaknya sedangkan pada brazing itu bisa diatasi nah karena brazing ini kita melelehkan filler metal yang relatif melting pointnya ada di bawah base metalnya maka memungkinkan bahwa panas atau energi yang kita butuhkan juga relatif lebih sedikit daripada kita menggunakan metode welding ini juga salah satu keunggulan yang beneficial bahwa problem welding terkait dengan heat affected zone bisa direduksi catatannya disini adalah direduksi mungkin tidak bisa hilang sama sekali gitu karena kita perlu memanaskan filler metalnya di dekat di sekitar celahnya maka ada kemungkinan juga ada bagian dari base metalnya yang terkena tapi yang pasti kita bisa meminimasi heat affected zone seperti pada welding oke lalu ketika pada welding kita itu terbatas untuk menjangkau celah-celah kecil menempelkan celah-celah kecil pada brazing karena kita memanfaatkan peristiwa kapilaritas yang justru kita nggak boleh bikin clearance atau celahnya itu terlalu besar memungkinkan bagi kita untuk menjangkau menempel area-area dengan celah-celah yang sangat sempit pada brazing ini dibandingkan pada welding berapa juga kelemahan dari brazing yang pertama joint strengthnya biasanya itu lebih kalau dibandingkan dengan welding lebih rendah gitu kenapa? karena balik lagi ketika kita pakai brazing maka kita pakai filler metalnya itu dengan mechanical properties dan juga melting point yang sedikit di bawah atau berada di bawah dari base metalnya supaya ketika dipanaskan base metalnya tidak ikut mencair gitu ya maka dari itu jointnya itu tidak sekuat pada weld joint nah yang kedua masih berhubungan terkait dengan strength dari sambungannya meskipun ketika filler material tersebut dipanaskan akan terjadi penguatan mechanical properties akibat proses pemanasan namun tetap saja biasanya ada di bawah base metalnya gitu ya kekuatannya lalu kelemahan yang ketiga adalah ketika kita berlebihan dalam memberikan temperatur dapat melemahkan sambungan dari brace joint ini gitu ya maka kita harus memperhatikan kira-kira temperatur yang tepat itu di atas filler metalnya tapi di bawah base metalnya gitu ya dan jangan terlalu berlebihan oke lalu kelemahan yang selanjutnya terkait appearance karena sambungan dengan si material yang disambung itu seringkali berbeda maka akan ada perbedaan warna maka dari itu untuk mass production seringkali hasil dari brazing ini perlu ada proses finishingnya salah satunya untuk merekayasa atau memperbaiki penampilan atau appearance dari hasil brazing tersebut setelah membahas mengenai keunggulan kelemahan sekarang kita juga membahas bahwa di brazing ini ada tipe-tipe joint mirip seperti di welding hanya saja beda bentuknya ya intinya pada brace joint ini kita perlu menyediakan celah celahnya tidak boleh terlalu besar tidak boleh terlalu kecil agar mengizinkan filler material yang dilelehkan tadi itu bisa merambat dengan baik ke seluruh permukaan oke terdapat beberapa jenis joint yang pertama mirip seperti welding namanya juga sama butt joint gitu ya ketika kita menghubungkan ujung dengan ujung dari dua material modifikasinya ada yang namanya scarf joint scarf joint ini sambungannya itu dibikin miring ya kenapa? supaya lebih banyak permukaan yang terkena brace material gitu ya atau filler material gitu ya kalau dibandingkan dengan butt joint scarf joint ini bisa menempel pada lebih banyak permukaan dan juga ada beberapa gaya gitu ya seperti shear force yang lebih atau gaya geser yang lebih tertahan akibat konfigurasi sambungan yang seperti ini selanjutnya ada step butt joint mirip seperti butt joint hanya saja dibuat dengan profil tertentu ya biasanya seperti bentuk anak tangga fungsinya sama supaya memperluas area yang terkena oleh filler material dan juga memperkuat hubungan antar kedua material tersebut hanya saja untuk yang step butt joint perlu diperhatikan fluiditas dari filler material harus cukup baiknya untuk mengisi ruang-ruang yang ada karena banyak profil-profil sempit lalu yang D ada increase cross section joint mirip seperti butt joint hanya saja di bagian yang dekat sambungan kita berikan ketebalan yang lebih besar dibandingkan bagian lainnya tujuannya kurang lebih mirip dengan yang lain memperluas area kontak dari filler material supaya sambungannya lebih kuat lalu selanjutnya ada lap joint mirip seperti welding namanya pun sama hanya biasanya kalau welding di sisi-sisi sini sedangkan untuk di brace joint lap jointnya itu ada di sini ya celah antara material yang atas dengan yang bawah lalu ada lap joint modifikasi lap joint lainnya itu ada lap joint untuk benda-benda cylindrical seperti ini lalu ada lap joint for sandwich part dengan konfigurasi seperti ini dan ada juga lap joint yang menggunakan sleeve atau bahan pembantu yang ditempelkan untuk mempererat hubungan antara komponen yang satu dengan satunya gitu ya dengan areanya sleeve ini maka akan memperbanyak area filler material yang dapat diisi sehingga akan memperkuat sambungan antara dua material tersebut nah pada braising karena memanfaatkan peristiwa kapilaritas untuk merambatkan cairan filler material maka kita harus pastikan antara surface yang akan kita tempelkan itu perlu ada yang namanya clearance atau celah celahnya sendiri harus cukup besar supaya molten filler metalsnya itu bisa mengalir dengan baik ke seluruh permukaan yang perlu diisi namun selain harus cukup besar tidak boleh juga terlalu besar karena seperti yang kita pelajari waktu SMA gitu ketika kita bicara peristiwa kapilaritas kita butuh celah sempit untuk meningkatkan gaya tesi-kohesi yang dapat melancarkan aliran ketika kita punya celah yang terlalu besar maka peristiwa perambatannya tersebut menjadi terhambat dan pada akhirnya malah tidak bisa mengalirkan filler material tersebut ke seluruh permukaan kontak dengan baik maka kita harus pastikan besaran celah ini harus seperti apa bisa jadi sangat berbeda untuk bentuk benda untuk material yang berbeda itu bisa jadi beda ya kalau kita petakan grafiknya ini bisa jadi berbeda untuk setiap proses maka kita perlu namanya preliminary experiment untuk pada awal ketika kita mau membuat sebuah sistem manufaktur kita coba nih kira-kira dengan clearance berapa kita punya parameter proses yang paling bagus hasilnya gitu ya nah dari situ kita bisa buat grafiknya seperti ini dan kita rancang proses manufaktur kita itu dengan joint strength yang terbaik berdasarkan hasil eksperimen nah berikutnya terkait dengan karakteristik dari brazing metal atau metal yang kita jadikan filler dalam proses brazing yang pertama melting temperaturnya harus kita sesuaikan ya dengan base metal tidak mungkin melting temperatur dari brazing metal ini lebih tinggi daripada base metal pasti harus lebih rendah daripada base metal lain itu kita juga harus bertimbangkan sifat propertiesnya ya jangan sampai lemah malah nanti hasil sambungannya itu nggak kuat lalu selanjutnya terkait dengan surface tension dari liquid phase kita harus pastikan bahwa ketika brazing metal ini sudah dalam cair dia punya gaya adhesi kohesi yang cukup baik untuk bisa merambat ke permukaan benda yang akan kita tempelkan perlu kita perhatikan juga fluiditasnya semakin baik fluiditasnya atau istilahnya mungkin semakin encer gitu ya semakin encer brazing metalnya ketika sudah dicairkan maka akan semakin baik dalam mengisi celah-celah seluruh celah dari benda yang akan kita tempelkan maka fluiditasnya pun harus kita pertimbangkan kalau misalnya fluiditasnya sangat rendah kental sekali maka akan sulit menjangkau celah-celah yang kecil yang keempat terkait dengan string pastikan juga selain tiga yang tadi metal yang menjadi brazing materials juga cukup kuat untuk bisa menopang nantinya setelah selesai ditempel cukup kuat menopang beban yang dihasilkan oleh material-material pembentuk dan yang kelima pastikan bahwa tidak ada reaksi kemikal maupun fisikal yang merugikan antara metal yang menjadi base metal dengan brazing metal karakteristik nah berikut ini beberapa typical relationship gitu ya antara filler metalnya apa cocok untuk base metal apa nanti kalian bisa baca-baca ya berikutnya ini merupakan tiga cara yang umum dilakukan ketika kita mau apply atau menempatkan si filler metal itu ke dalam celah-celah yang sudah kita buat gitu ya untuk menempelkan dua atau lebih benda kerja yang paling umum adalah kita gunakan torch and filler road dimana filler materialnya ini kita buat dalam bentuk road atau batang panasnya itu berasal dari torch torchnya ini bisa kita gunakan oksiasetilin seperti pada welding ataupun menggunakan energi listrik dan energi-energi lainnya caranya simple gitu ya jadi misalnya kita sudah punya celah seperti ini lalu kita dekatkan filler roadnya lalu kita torch supaya filler roadnya ini meleleh lalu masuk ke celah-celah ini oke kalau sudah kita diamkan sampai menjadi solid dan jadilah join kita itu yang pertama yang kedua adalah kita gunakan ring of filler metal at entrance of gap oke misalnya kita punya gap seperti ini kita taruh sebuah ring atau beberapa ring dari filler material diantaranya letakkan sedekat mungkin gitu supaya nanti ketika dicairkan cairannya itu akan masuk mengisi jadi seolah-olah ini menjadi pipa kapilernya gitu ya celah untuk bisa mengalirkan si molten filler metal kalau tidak dikatkan seperti ini di torch gitu ya atau dipanaskan maka filler metal ini akan masuk mengisi celah disini lalu kita tunggu jadilah mereka tertempel oke dan yang ketiga kita gunakan foil of filler metal seperti bentuk lembaran gitu ya lembaran filler metal kita masukkan ke celah-celahnya tapi kan ini masih berbentuk lembaran solid ya lalu setelah itu kita baru panaskan saat dipanaskan maka filler metal foil ini akan mencair dan akan mengisi ruang-ruang disini lalu selanjutnya beberapa brazing method pelajari yang pertama torch brazing oke ini merupakan seperti yang saya jelaskan tadi ya jadi kita torch lalu dikombinasikan dengan filler road hingga roadnya itu mencair dan mengisi ruang-ruang celah pada benda kerja selanjutnya bisa juga kita gunakan furnace brazing jadi tidak menggunakan torch seperti yang pertama jadi kita mungkin bisa tempatkan si filler metal itu di posisinya menggunakan tadi ring atau foil gitu ya lalu kita masukkan ke dalam tungku nah selama ada di tungku maka filler metalnya itu akan mencair dan ketika keluar dari tungku sudah filler metalnya sudah mengisi ruang-ruang yang seharusnya selanjutnya induction brazing dimana proses pemanasannya dilakukan dengan proses induksi pemanasan secara induksi dimana kita menggunakan lilitan konduktor untuk mengantarkan panas oke selanjutnya resistance brazing ini proses pemanasannya mirip seperti resistance welding kita memanfaatkan nilai resistensi listrik yang akan menghasilkan panas selanjutnya yang kelima adalah deep brazing kalau deep brazing ini menggunakan memanfaatkan proses kimiawi ya dimana kita menggunakan molten salt bath dimana kita kita menggunakan wadah yang berisi cairan kimia tertentu pada wadah ini kita akan memasukkan si brazing material dan base materialnya bersama-sama lalu ketika brazing material itu berkontak dengan cairan kimia ini maka akan terjadi proses pemanasan yang akan melelehkan filler materialnya mengisi celah-celah dan setelah dikeluarkan jadinya terbentuklah brace joint seperti ini selanjutnya infrared brazing dimana bedanya energi panas yang dihasilkan adalah berasal dari infrared lamp dan terakhir yang ketujuh adalah brace welding dimana ini prosesnya mirip seperti welding gitu ya seperti ngelas tapi bedanya adalah tidak ada material base yang mencair yang mencair itu hanya brace metalnya saja jadi itu tadi tujuh brazing methods dimana klasifikasi ini berdasarkan energi panas yang dihasilkan oleh proses brazing tersebut kita lihat videonya ya contoh proses brazing sederhana ini proses yang menggunakan torch material pembentuknya dipanaskan dulu dengan tujuan agar tidak terjadi shrinkage nanti pada hasil brazingnya setelah siap tidak terjadi perbedaan temperatur yang begitu mencolok baru brazing metalnya kita lelehkan diantara celah-celah kedua material yang akan ditempelkan diantara sedang menyebabkan membuatnya tersebut zdang menyebabkan sedang menyebabkan sedang menyebabkan ya kurang lebih seperti itu prosesnya selanjutnya kita bahas proses yang ketiga untuk permanent joint tadi welding lalu brazing, sekarang soldering oke soldering kita memanfaatkan filler metal yang namanya timah timahnya kita cairkan sama ya kita memanfaatkan proses pelalehan dan distribusi cairan menggunakan peristiwa kapilaritas maka dari itu brazing dan soldering itu biasanya dibahas bersamaan, hanya saja soldering ini kita menggunakan filler metal yaitu tin atau timah soldering ini digunakan banyak sekali pada sirkuit elektrik untuk melakukan perakitan sirkuit elektrik untuk berbagai kebutuhan komputer, handphone, dan segala elektronik lainnya kelebihan dari soldering energi yang dibutuhkan paling kecil diantara welding maupun brazing karena timahnya itu sendiri memiliki melting point yang cukup rendah dibandingkan dengan yang lain proses pemanasannya pun lebih bervariasi nanti kita akan coba lihat beberapa caranya oke, lalu timah sendiri sebagai joint itu memiliki electrical dan thermal conductivity yang baik kemampuan rampat elektrik dan panas yang cukup baik sebagai salah satu sifat properties dari timah lalu karena timah sendiri itu punya strength yang tidak terlalu kuat dan memang pada sirkuit elektrik tidak butuh juga yang terlalu kuat maka kita mudah untuk melakukan repair dan rework terhadap hasil penggabungannya kelemahan dari solder yang jelas joint strengthnya lemah makanya dia biasanya untuk benda-benda yang kecil seperti sirkuit elektrik ketika kita berkaitan dengan benda-benda yang besar maka solder ini tidak tepat untuk menjadi pilihan karena joint strengthnya itu lemah nah selanjutnya ketika hasil joinnya ini digunakan dalam service temperatur yang besar ada kemungkinan juga terjadi pelemahan ataupun pelelehan pada joint tersebut karena melting pointnya memang rendah terdapat beberapa soldering methods yang sering digunakan yang pertama hand soldering yaitu kita melakukan soldering proses menggunakan alat solder yang manual lalu kita kita solder lalu kita lelehkan timahnya di dekat itu juga perlu sedikit keahlian gitu ya dari operatornya untuk bisa melelehkan timahnya tepat pada posisinya secara rapi yang kedua adalah wave soldering dimana wave soldering ini kita memungkinkan untuk melakukan soldering terhadap beberapa proses assembly sekaligus misalnya kita punya sirkuit elektrik seperti ini ya ada banyak yang harus disolder maka kita lewatkan sirkuit ini kepada suatu aliran gitu ya aliran timah seperti ini sehingga nanti di bawahnya ini timahnya akan menempel semua oke sehingga puluhan bahkan ratusan sambungan bisa terjadi pada waktu yang sangat singkat dengan wave soldering ini lalu yang ketiga ada juga reflow soldering jadi reflow soldering ini setelah sirkuit elektriknya siap untuk di assembly maka kita taruh gitu ya bubuk-bubuk pin beserta dengan flux di antara sambungan-sambungan tersebut lalu setelah selesai kita panaskan sekaligus sehingga puluhan bahkan ratusan tempelan di sirkuit elektrik tersebut seketika bisa mencair dan mengisi rongga-rongga yang perlu diisi yang pertama kita lihat yang wave yang metode kedua tadi ini kita pasang dulu semua ini semua belum ditempel baru di attach aja lalu kita masukkan ke dalam proses produksinya nah pertama-tama ini kita alirkan flux dulu ingat lagi flux fungsinya apa tadi sudah dibahas saat welding setelah posisi sambungan semuanya sudah dikenakan flux baru kita lewat ke aliran timah timahnya ini timah panas ya makanya dia cahaya terus dipanaskan secara terus-menerus dan dialirkan nah maka bagian bawahnya nanti untuk setiap sirkuit ini ketika lewat dari flow tersebut akan langsung menempel bayangkanlah betapa cepatnya proses assembly ini ya untuk proses pembuatan sirkuit elektrik berbagai produk elektronik itu untuk metode wave sedangkan yang ini reflow kalau kita perhatikan tuh disini sudah ada serbuk-serbuk timah beserta dengan fluxnya gitu ya sudah ditempatkan pada posisi-posisi akan dilakukan penempelan lalu setelah siap maka akan dipanaskan nah kalau kita lihat sudah mulai ya pemanasannya ketika dipanaskan maka timah dan flux bersama dengan fluxnya akan mencair dan menempelkan diri dengan ruang-ruang yang harus ditempelkan oleh soldat tersebut sama seperti yang wave proses ini juga dapat berjalan sangat cepat dan banyak sekali sirkuit elektrik yang bisa di assembly dalam sekali jalan dengan waktu yang sangat cepat selanjutnya kita bahas metode permanent join yang terakhir yaitu adhassive bonding adhassive bonding merupakan metode assembly secara permanen dimana kita menggunakan filler material untuk menempelkan dua atau lebih komponen secara permanen kenapa filler material itu mampu menempelkan karena memanfaatkan gaya adhassive makanya disebut adhassive yaitu gaya tarik-menarik antar material yang berbeda jenis biasanya yang digunakan material yang digunakan sebagai filler adalah polimer kita akan bahas apa saja yang bisa dijadikan bahan dan namanya kita sering sebut adherence pada proses adhassive bonding ada namanya istilahnya curing dimana curing ini merupakan istilah untuk proses pengeringan proses pengeringan untuk merubah si adherence ini dari fase dari fase liquid ke fase solid keunggulan dari adhassive bonding yang pertama bisa diterapkan pada banyak hampir semua jenis material tergantung nanti material apa yang cocok untuk menempelkan material tertentu makanya kita mengenal namanya lem ada lem kayu ada lem besi lem kertas dan lain-lain nah lalu bisa untuk different size dan different cross section berbagai bentuk sangat fleksibel lalu untuk benda-benda yang fragile atau mudah patah mudah pecah juga bisa menggunakan adhesive bonding ketika kita pakai welding atau brazing mungkin takutnya terkena pressure tertentu atau panas sehingga dia pecah atau patah dengan adhesive bonding aman ya karena temperaturnya menggunakan dapat menggunakan suhu ruangan lalu proses bonding juga dapat berlangsung pada semua surface kontak dari adhesive bonding nah lalu mayoritas adhesive atau lem yang kita gunakan juga cukup fleksibel secara mechanical properties jadi setelah ditempelkan maka akan cukup kuat ikatannya lalu prosesnya membutuhkan temperatur yang sangat rendah atau bahkan bisa dalam suhu ruangan sehingga dapat menghindari terjadinya damage ataupun heat affected zone yang terjadi kemungkinan pada welding ataupun brazing yang keenam proses penempelan maupun pengikatan sama baiknya untuk adhesive bonding dan yang ketujuh joint designnya lebih simple jadi karena kemampuannya fleksibel untuk menempel pada berbagai surface berbagai ketebalan dan sebagainya maka joint designnya lebih simple sedangkan terdapat beberapa kerugian juga pada adhesive bonding atau kelemahan yang pertama terkait dengan kekuatan mungkin kekuatannya agak lebih terbatas dibandingkan dengan welding atau brazing oke lalu adhesive nya itu harus compatible makanya tadi yang saya bilang ya lem itu cocok-cocokan ada yang cocok dengan material A tapi dengan B tidak dan sebaliknya oke surface temperaturnya terbatas dalam arti ketika benda hasil pengalaman ini digunakan pada proses-proses dengan temperatur tinggi maka akan cair gitu lama-lama ya akan tidak akan terlepas lama-lama aspek kebersihan dari permukaan yang ditempel sangat penting karena kalau tidak akan merenggangkan ikatan ketika si permukaannya kotor oke curing times butuh waktu karena dia menempel dia butuh waktu untuk menjadi solid gitu ya yang namanya curing times nah itu butuh waktu yang terkadang membuat proses produksinya sedikit lebih lama dibandingkan yang lain yang terakhir inspeksinya cukup sulit karena sudah menempel kita gak tahu dalamnya gitu ya apakah ada cacat atau tidak tapi tetap bisa dilakukan gitu ya inspeksinya berikutnya beberapa kondisi yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan adhesive bonding yang pertama diingatkan kembali surface-nya harus bersih surface yang kotor maka penempelannya tidak akan sempurna maka kita harus pastikan bersih dari debu dari oli dari cairan cairan air biasa sekalipun ya ataupun udara harus dipastikan bersih kondisi yang kedua adalah lampnya atau adhesive-nya itu dipastikan harus bisa mengalami proses pengeringan gitu ya kalau selamanya basah maka tidak akan menempel gitu ya dan yang ketiga terkadang akan lebih membantu ketika benda yang ditempelkan itu tidak terlalu smooth gitu ya jadi ada sedikit tekstur akan membantu proses rekatan karena akan ada mechanical interlocking disitu ya karena ada profit profil ketemu profil dia akan terjadi interlocking gitu ya yang akan memperkuat hasil dari adhesive bonding dibandingkan dengan permukaan yang smooth banget oke selanjutnya beberapa contoh joint design tidak terbatas pada ini sebenarnya intinya mirip seperti bracing sebenarnya ketika kita gunakan adhesive bonding kita berusaha untuk menggunakan semaksimal mungkin sebanyak mungkin area untuk kita menempelkan si adhesive tersebut oke maka dari itu bentuk joinnya itu biasanya kita bikin berlika-liku gitu ya ada yang bentuk way seperti ini tujuannya adalah supaya permukaan kontaknya semakin banyak dengan demikian lebih banyak lem yang merekat lebih kuatlah hasil join yang kita dapatkan adhesive bonding juga bisa dikombinasikan dengan metode lain tujuannya untuk meningkatkan kekuatan rekat dari kedua metode tersebut misalnya ini weld bonding jadi pertama-tama di lem dulu habis di lem kita last sehingga akan menjadi lebih kuat daripada hanya di last atau hanya di lem saja bisa juga ada revet and adhesive bonded dimana kita lem dulu setelah itu kita berikan revet revet kita akan bahas di mechanical lalu bisa juga kita bentuk sekaligus kita berikan adhesive bonding jadi kita setelah nempel kita bengkokkan ini prosesnya namanya seaming kita menggabungkan dua material dengan cara menggulung bagian ujungnya namanya seaming dan berikut beberapa gaya yang harus diantisipasi ketika menggunakan adhesive bonding ada tension atau gaya tarik ini juga bisa dicoba ketika kita melakukan inspeksi secara visual kita coba tarik harus kuat lalu kita coba shear atau kita geser lalu cleverage bahasa indonesianya kita belah kita berikan tarikan yang sama kuat yang kanan atau atas bawah ada juga peeling kalau peeling itu dikupas hanya ke satu arah saja ini gaya-gaya yang harus dipastikan kita coba untuk memastikan bahwa hasil adhesive bondingnya itu kuat oke berikutnya beberapa tipe dari adhesive atau material perekatnya ada yang sintetis sekarang yang paling banyak yang sintetis memang karena mudah untuk dibuat tersedia luas dan otomatis harganya lebih terjangkau ya oke ada epoxy silikon yuriatan nanti bisa disesuaikan dengan material apa saja yang kita butuhkan untuk kita tempel kita bisa gunakan adhesive apa selain sintetik ada juga yang natural pati atau starch misalnya kita pernah nempel perangkau pakai nasi karena ada adhesive bonding disitu ada patinya disitu collagen dextrin dan sebagainya tidak digunakan karena lebih mahal ada ada juga yang inorganic adhesif seperti sodium silikat magnesium oxy chloride ini juga jarang digunakan yang paling sering ada sintetik untuk saat ini silahkan nanti dibaca-baca ya karakteristik masing-masing sekarang kita lanjut ke mechanical fastening seperti yang saya jelaskan di awal mechanical fastening ini ada yang bisa disassembly atau bisa dilepaskan memang saat kita menggabungkan kita berharap suatu saat nanti bisa dilepaskan dengan tanpa merusak si komponen pembentuk ada juga yang untuk membuat permanent join mechanical assembly ini banyak yang membutuhkan bahan tambahan seperti baut skrup itu kan material-material tambahan yang ditambah untuk tujuan menggabungkan pada mechanical assembly sering juga dari komponen bendanya tidak perlu bahan tambahan lagi tinggal dengan mekanisme tertentu kita bisa gabungkan contohnya ini di tas kita ada material seperti ini tujuannya adalah untuk menggabungkan pengikat di sisi kiri dan kanan tidak perlu lagi ada material tambahan cukup pakai ini atau misalnya tupperware antara tutup dengan wadahnya itu tidak perlu material tambahan lagi kita menggunakan mekanisme pengait sehingga bisa melakukan assembly dan disassembly dengan mudah berikutnya beberapa alasan kenapa mechanical assembly lebih banyak digunakan kita tahu ya untuk berbagai aplikasi banyak sekali digunakan mechanical assembly dimana-mana produk apapun kita temukan ada penggunaan baut penggunaan mur gitu ya rivet dan sebagainya kurang lebih karena dua ini yang pertama mudah di assembly yang kedua mudah di disassembly kenapa mudah untuk assembly karena siapapun bisa gitu ya misalnya baut kita juga bisa pakai baut bahkan kadang tanpa obeng pun kita bisa melakukan assembly tidak perlu operator yang punya skill tinggi seperti pada welding atau brazing dan juga tidak perlu energi yang banyak seperti yang lainnya tidak perlu energi untuk melakukan assembly selain ease of assembly juga ease of disassembly bahkan untuk beberapa material pengikat itu tidak perlu lagi pakai tools untuk bisa memasang dan juga membongkar sambungan yang terjadi oke jadi karena dua inilah kita banyak menemukan aplikasi dari mechanical assembly atau fastener ini dimana-mana khususnya untuk memang proses manufaktur yang membutuhkan ease of assembly sekaligus ease of disassembly untuk mechanical fasteners dibagi menjadi dua yaitu traded fasteners atau fastener yang berulir dan juga ada juga yang permanen untuk yang berulir kita tahu ya bahwa mudah di assembly sekaligus mudah untuk di disassembly tanpa merusak si benda kerja pembentuknya karena disebut traded fastener maka pastinya berulir gitu ya paling penggunaannya banyak sekali gitu dimana di alat elektronik di home appliance dan banyak sekali kita tahu nah lalu yang paling umum digunakan adalah screw bolts dan juga nuts nah apa bedanya screw bolts dan nuts kalau screw itu biasanya dia di assembly terhadap lubang yang sudah diberikan ulir tanpa perlu ada pasangannya gitu ya itu namanya screw dan biasanya di bawahnya juga cukup tajam sedangkan ada yang namanya bolt bolt ini pasangannya sama nut bolt dan juga nut karena bolt ini biasanya kita masukkan ke dalam bisa juga ke dalam lubang yang sudah berulir gitu ya tapi di bagian bawahnya kita atau di bagian opposite side nya kita perlu hubungkan dia dengan nut untuk mengunci bagian atas dan bawah oke jadi itu bedanya screw bolt dan juga nut tipe-tipe screw ada yang namanya machine screw tipe yang paling generic yang paling umum oke biasanya digunakan untuk berbagai proses assembly terhadap lubang-lubang yang ada selain machine screw juga ada cap screw cap screw secara geometri itu mirip seperti machine screw oke namun dia punya metal yang lebih kuat dan juga toleransi yang lebih rendah biasanya untuk cap screw juga ada bagian ini nih bagian atas yang tidak ada screw yang tujuannya adalah untuk mengunci dengan suayaan pas terhadap si lubangnya bentuk-bentuk kepalanya ini saya lewat aja ya ada banyak jenisnya silahkan dipelajari sesuai dengan kebutuhan lalu selanjutnya ada juga side screw dengan bentuk seperti ini lalu selanjutnya ada self-tapping screw nah yang unik dari self-tapping screw ini adalah biasanya untuk melakukan assembly terhadap lubang yang belum ada ulirnya kalau tadi screw yang lain lubangnya sudah ada ulirnya gampang tinggal kita putar atau dengan bantuan obeng kalau self-tapping screw itu kita punya satu lubang lalu kita mau bikin ulirnya maka kita gunakan self-tapping screw untuk membuat ulir pada lubang tersebut selanjutnya ada screw thread inserts nah screw thread inserts ini mirip seperti kalau di toko bahan bangunan ada yang namanya fissure jadi sama untuk lubang yang belum ada ulirnya jadi screwnya ini terdiri dari dua komponen ada komponen yang pertama ini komponen pertama ini fungsinya untuk menyediakan ulir pada lubang yang belum ada ulirnya komponen yang ini ini tuh agak fleksibel biasanya lalu kita coba masukkan ke sini dengan suayaan paksa sehingga si bagian yang komponen internal threads ini akan ada di dalam nah lalu setelah itu baru dimasukkan dengan screw yang menjadi pasangan si internal threads ini tujuannya apa tujuannya untuk mengakomodasi lubang yang belum ada ulirnya supaya tetap bisa kita assembly selanjutnya ada yang disebut dengan washer yang bentuknya seperti ini seperti uang logam tapi ada lubang di tengahnya oke dimana biasanya screw atau bolt itu kita assembly di bawahnya itu antara benda kerja dengan si screwnya itu dengan kepala screwnya itu ada si washer ini washer bentuknya ada macam-macam ada yang paling simple seperti ring ada juga seperti ring tapi dia itu agak cembung oke ada juga yang profilnya lebih kompleks seperti ini berikut ini beberapa fungsi dari washer dapat mendistribusikan stress jadi gaya ketika kita menekan itu bisa didistribusikan impactnya adalah kita tidak merusak appearance dari sekitar benda kerja yang terkena gaya dari kepala baut ketika kita tekan nah selanjutnya ada yang disebut dengan rivets rivets ini banyak aplikasinya digunakan untuk di rumah-rumah untuk aplikasi konstruksi nah rivet ini cenderung permanen kita lihat cara kerjanya jadi rivet ini terdiri dari dua bagian ada yang disebut dengan mandrel nanti akan kita lepaskan ada yang disebut dengan shank jadi nanti kita masukkan rivetnya ke dalam dua material yang mau kita assembly dua atau lebih gitu ya lalu nanti kita gunakan rivet gun untuk menarik si bagian mandrelnya lalu bagian ujung ini akan patah nanti ya sehingga membentuk bagian yang permanen seperti ini yang sudah tidak bisa dilepas lagi ya mau tidak mau harus kita rusak kalau kita mau melakukan disassembly versionnya banyak digunakan karena pemakaiannya sangat mudah ya simple murah juga dan juga cepat prosesnya sehingga production rate-nya tinggi oke dan berbeda dengan yang credit screw yang lain bahwa rivet ini nanti akan nyisa di ujungnya dikit sehingga akan lebih simple jadinya tidak banyak lekukannya tidak besar seperti pada bolt atau screw ini beberapa tipe-tipe rivet hanya ada yang solid ada yang tangannya berlubang tubular dan lain-lain nanti silahkan dipelajari lebih lanjut selanjutnya kita bahas mana interference fits dimana proses penggabungan ini biasanya menggunakan gaya yang secara mekanik akan menyebabkan terjadinya interference atau sesuaian pas antara dua atau lebih komponen yang akan disambungkan oke contohnya ini ya jadi ada dua pipa dengan diameter berbeda kita masukkan lalu kita tekan sehingga kedua pipa ini akan tersambung karena ada sesuaian pas dari bagian ujung yang kita tekan ini ada beberapa jenis interference fits kita bahas satu-satu yang pertama press fitting kalau press fitting seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya biasanya ini untuk menggabungkan benda-benda yang tubular seperti pipa dan sebagainya jadi memang ada beberapa pipa juga ya memang nyambungnya itu dikhususkan untuk pakai press fitting seperti ini pipa press fitting ada juga alatnya khusus untuk melakukan pressing terhadap pipa prinsip kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi ya jadi kita masukkan ke dalam pipa yang lain lalu kita tekan supaya diameter pipa yang ada di luar itu mengecil dan akhirnya memiliki sesuaian pas dengan pipa di dalamnya sehingga mereka bersambung ada juga shrink and expansion fits nah ini memanfaatkan pemuaian dan juga shrinkage atau penyusutan dari benda kerja ada yang namanya shrink fitting ada yang namanya expansion fitting untuk yang sering fit kita lihat sebelah sini ya misalnya kita mau menggabungkan batang ini ke lubang sini maka kita panaskan dulu lubang yang ada di bawah ini fungsinya supaya terjadi pemuaian dan ini membesar lubangnya yang tadinya nggak bisa masuk maka jadi bisa masuk setelah itu setelah si tabung ini masuk maka kita dinginkan otomatis kan akan terjadi penyusutan nah sekarang dia akan mengikat si tabung di atasnya itu yang dimaksud shrink fit sedangkan expansion fitting itu kebalikannya jadi kita dingin kalau tadi kita panaskan untuk memuai kalau expansion fitting itu kita dinginkan supaya dia menyusut dalam kasus ini kebalikannya batangnya kita dinginkan supaya menyusut lalu kita setelah menyusut kita bisa masukkan ke lubangnya setelah itu kita taruh di suhu ruangan misalnya atau suhu kamar dia akan terjadi pemuayan dan akhirnya akan memaksa dia mengikat gitu ya menyesuaikan secara pas aplikasi ada banyak bisa untuk gears atau pulley gitu ya ataupun proses-proses seperti ini yang melibatkan hollow selanjutnya snap fits ini mungkin yang ada di kehidupan kita sehari-hari dimana kita menggunakan interference fit dengan melakukan mekanisme interlocking dalam proses interlocking ini ada biasanya ada bagian yang elastis misalnya seperti ini bagian yang ini elastis kita tekan maka dia akan mengkerut ketika udah masuk dia akan merenggang lagi dan akan terikat di dalam sini oke kalau mau lepas kita harus kerutkan kembali untuk bisa membuka snap fits ini banyak menjadi pilihan karena prosesnya mudah mudah di assembly maupun di disassembly lalu proses aligningnya juga terjadi dengan sendirinya contohnya pada kasus ini tidak butuh special tooling apapun assembly dan disassembly berjalan dengan cepat selanjutnya retaining rings retaining rings ini fungsinya adalah untuk membatasi pergerakan rotasi dari benda yang dia dia kunci jadi fungsinya retaining rings ini untuk mengunci satu benda baik itu pipa ataupun poros lainnya supaya dia tidak bisa bergerak ataupun dia bisa bergerak tapi pergerakannya itu bergerak sedikit saja berdasarkan sudut tertentu yang biasanya kita batasi sesuai dengan bentuk dari retaining rings ini selain itu ada banyak lainnya itu mechanical fasteners ada lens taps ini seperti di rumah-rumah mungkin ada yang buat menggantung kabel di ujung supaya tidak berantakan oke ada seaming tadi yang saya pernah ceritakan juga kita gulung bagian ujung dari kedua plat supaya dia menyatu lalu bisa kita berikan embossment juga embossment itu kita berikan tonjolan gitu ya supaya bisa kita assembly dengan part lainnya yang memiliki lubang sehingga lubang dan tonjolannya itu saling mengunci lalu ada proses bidding bidding ini kita punya sebuah profile cekung ke dalam lalu setelah itu kita press supaya cekungannya ini supaya profile di luarnya itu mengikuti cekungannya yang dimpling dimpling ini mirip dengan bidding hasil akhirat tapi bedanya itu proses pelakukan profile luarnya itu tidak terjadi setelah benda dalamnya dimasukin jadi memang sebelumnya sudah dibuat lakukan seperti ini tapi bagian luarnya ini cukup elastis jadi bendanya ini bisa di ketika dimasukkan dia itu akan terkena sesuaian pas dan akan terkunci ketika posisinya pas ada di sini part terakhir dari pembelajaran kita hari ini adalah design for assembly nah ketika kita bahas tentang assembly kita juga perlu memperhatikan ketika dalam proses tahap merancang produk atau komponen yang akan kita produksi bagaimana caranya supaya kita itu nanti mudah dalam melakukan proses assembly supaya proses assembly nya mudah ada dua kunci utama ketika kita merancang komponen ataupun produk yang mau kita produksi yang pertama adalah buat produk kita itu punya komponen sesedikit mungkin makin banyak komponen nya maka proses assembly nya akan semakin lama dan semakin banyak tentunya ya yang kedua ketika kita sudah meminimasi jumlah komponen yang kedua adalah pastikan proses assembly nya semudah mungkin contohnya ini nih misalnya ada sebuah komponen yang sebenarnya fungsinya sama yang kiri dan yang kanan tapi cara assembly nya beda kalau dilihat yang mana kira-kira yang lebih mudah pasti kalian semua sepakat dengan saya bahwa yang lebih mudah di assembly itu yang ini kenapa karena kita lihat bagian yang ini ya ketika benda ini sudah masuk kita mau bawa tempat ini di ujung akan sangat sulit bagi kita karena akan tertahan sisi-sisi ini maka dari itu yang sebelah kanan akan jauh lebih mudah karena tahanannya itu baru dipasang di akhir kurang lebih kayak gitu prinsip utamanya dari design for assembly berikutnya beberapa guideline dari design for assembly yang pertama buat produk desainnya itu menjadi modular modular itu artinya adalah produk kita itu terdiri dari berbagai modul kenapa karena kalau kita produknya itu satu gitu ya nanti berarti kan harus di assembly pada waktu yang sama dengan proses yang sama tapi kalau kita bagi menjadi modul-modul dimana setiap modul ini kita bisa sebut dengan sub assembly setiap modul ini bisa di assembly dengan proses yang berbeda tapi bisa dilakukan secara paralel sehingga assembly-nya menjadi lebih cepat prosesnya kita dimasukin dengan modularitas dari produk design yang kedua hindari kita harus memegang beberapa komponen ketika melakukan assembly karena nanti akan mempersulit proses sehingga assembly-nya akan lama ini sebisa mungkin dua, 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 dua gitu ya jangan langsung lima komponen harus saya pegang lalu saya assembly yang ketiga batasi direction of access dalam arti kalau kita assembly-nya itu dari atas yaudah kita dari atas terus kalau misalnya ada yang dari atas ada yang dari kanan kiri, bawah nanti kita perlu waktu untuk memutar balikan si benda kita perlu waktu lagi untuk positioning si benda dan itu akan makan waktu saat assembly yang keempat gunakan komponen yang berkualitas tinggi kenapa? kalau kualitasnya tinggi komponen yang manapun yang saya ambil misalnya saya punya 10 komponen yang manapun yang saya ambil kualitasnya sama jadi gak harus kita nyari mana pasangannya yang manapun pasangannya bisa selama jenis komponennya tepat ya tentunya yang kelima gunakan jumlah part sesedikit mungkin supaya prosesnya lebih efisien misalnya ini contoh penggabungan komponen yang ini dengan yang ini tadinya pakai kabel gitu ya dibuat lebih simple dibuat lebih simple dan lebih simple lagi sehingga efisiensi produksi dan assembling-nya lebih baik yang keenam gunakan standardized fasteners jadi fastener itu kalau kita pakai fastener seperti baut udah ada ukuran ISO-nya kan yang berlaku internasional nah gunakan itu supaya assembly-nya lebih murah kalau kita gunakan yang tidak terstandarisasi kita harus bikin bautnya itu custom dan itu mahal gitu ya yang ketujuh hindari part orientation difficulty contohnya ini ya misalnya ini kita mau taruh ring disini kalau kita tidak ada cekukan disini maka kita susah ya ngepasin lubangnya tapi kita bisa buat cekukan disini dengan cekungan ini orientasi partnya itu sudah pas kita tinggal pasin ke lubangnya yang kedelapan hindari parts yang tangel atau bisa berkaitan gitu ya yang akan sulit ketika diambil seperti benang benang yang kusut misalnya atau per yang kusut atau benda yang seperti ini ini akan cenderung tangel desainnya bisa dirubah menjadi seperti ini ya karena dia tidak punya profil terbuka maka tidak mungkin akan saling terkait yang ke sembilan gunakan snapchat assembly karena snapchat ini paling mudah di assembly dan paling mudah di disassembly tapi permasalahannya tidak semua cocok dengan snapchat khususnya yang butuh kekuatan ikatan yang kuat yang ke sepuluh minimasi penggunaan threaded fastener kenapa? karena proses memasukkan ulir itu memakan waktu yang lama dibandingkan dengan snapfit, interference atau yang lainnya jadi itu sepuluh guidelines DFA yang saya sebenarnya bahasnya singkat sekali kita akan bahas lebih lanjut nanti di mata kuliah perancangan produk kalian semester 4 mengenai DFA ini dengan demikian berakhirlah perkuliahan kali ini selamat menempuh ujian tengah semester terima kasih maaf kalau materinya agak lama ini 90 slide soalnya ya saya perlu ngomong cepat juga untuk bisa menyelesaikan semua materinya semoga dapat dipahami dengan baik nanti kita bisa tanya jawab di ruang Google Meet seperti biasa sampai bertemu di kesempatan berikutnya terima kasih ya untuk semuanya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati